What's popular YouTube another day another tier list dan kali ini kita akan ranking all Fast and Furious movies Okay, since Fast X, Fast 10 baru keluar kemarin, I think ini ada saat yang tempat buat ngerank seluruh 10 film Fast and Furious Including Hobbs and Shaw Okay, so that's 11 ya Then of course we'll start from the OG Banyak orang yang berpendapat kalau the OG is the best ever Terus orang bakal laru dia di S And okay, while I agree The OG has, you know, the culture Mereka tuh ngebentuk culture-culture tuner, ngebombang jadinya di awal 2000an Ngespew banyak game yang inspired macam Juice, macam Minecraft Underground Series Influencenya tuh gede, gue akuin ya Jadi orang-orang tuh dikenal skena tuner, skena import gitu Dan tracing-nya pun juga ya keren-keren Dan emang berasa juga vibe 2000an itu berasa banget Cuman sebetulnya menurut gue ya The plot itu kayak B banget menurut gue Terlalu apa ya Plotnya tuh sangat-sangat gak estir sih Kayaknya it's just too straightforward Writing-nya juga agak-agak clumsy I have to admit Dan kalau misalkan ini di seri film biasa mungkin gue akan taruh di B kali ya Tetap karena itu enjoyable-nya tuh influence-nya gila-gilaan Dan emang produk-nya bagus Tapi kayak writing-nya tuh clumsy gitu Jadi gue gak gitu suka Tapi karena di Fast and Furious, gue tetap taruh di A Gue tetap taruh spreciate yang pertama kali di OG1 Cuman akan kalah di writing, oke Too Fast Too Furious I guess it's A, B Let me explain apa ya Ketidakhadiran dome Malah jadi bikin kayak franchise yang ngarah ke si Brian-nya Inside of the dome site Dan nge-introduce Roman, nge-introduce Tetch Yang sampe sekarang juga masih main kan Dan ini jauh lebih berasa product of its time lagi Itu yang gue lebih suka di Too Fast Too Furious Banding yang di OG Gue lebih suka kalo ini tuh Bener-bener, kalian tonton deh Kayak humor scenenya, gimana iniannya gitu Gimana Paul Walker ngomong kah Itu lucu kan Tapi then again, writing-nya rada-rada Dan agak lebih off lagi Walaupun untuk racing scenenya Tetap oke Kartu juga tetap sama ikoniknya dengan OG gitu kan Brings out even further influence Influence, Need for Speed Underground 2 Jadi yang ampe sekarang banyak dimainin Kalo kalian liat channel ini Bahkan berdua bulan yang lalu Hampir setahun yang lalu Gue bahkan play through Need for Speed Underground 2 Dari awal lagi gitu loh Itu Ini tetep gila Tapi ya writing-nya berdua lebih clumsy than before Dan There's really nothing to write home about Si Except for the fact ya ini Tetap ikonik Tapi sayangnya itu dia Itu yang gue terbitir Dia gak bisa disamakan dengan di OG Nah Tokyo Drift Oke banyak orang dulu Tokyo Drift tuh kayak yang suka gitu Kalo misalnya kalian review IMDB Itu review apa Itu orang pada Ya anggapannya C atau D kali ya Tapi semakin gue kesini Gue semakin bisa appreciate Tokyo Drift sih Car culture-nya paling berasa Of course dia ganti dari di Apa Import scene di US Dan tiba-tiba settingnya ganti ke Jepang Dan akhirnya nge-introduce Ya Drift Di Drift culture gitu kan Dan Boy Setiap Rising scene di Ini film Itu gila semua sih Ya I know Ada yang I don't know Is it CGI Tapi intinya mereka tuh gak actually Shooting di Jepang Tapi tetep Vibe-nya Ya background-nya Jepang Kemudian Mobil-mobilnya juga Ya mobil-mobil Jepang Terus kayak di tema Main di Jepang juga Plot-plotnya Walaupun Si Sean Actor gak believable banget Sebagai anak SMA gitu kan Tapi Ini Iconic yang Apa ya Iconic yang Menurut gue sih Unique gitu Beda Beda sendiri Dimana yang ketiganya nih Gue malah jadi lebih suka Tokyo Drift sekarang Ini di Ya di culture With the cars Are that good Menurut gue di Ini film Dengan acting yang juga Ya mendukung Jadi This is not D Not C Not B It's better than Too Fast and Furious Mungkin gue terus di A Tapi karena nih Fast and Furious strength I'll put it into X-Stirer Yes Tokyo Drift Is X-Stirer Misalnya kalian dalam Nonton Kalian akan Coba deh Nonton lagi Kalian akan Suka gitu Gimana Karakter-karakter juga asyik Terutama si Han ya Dan Han Saking asyik ya Mereka kan Muter-muter Timeline-nya Sehingga di Fast and Furious Yang keempat ini Ada Han Gak dijelasin tuh Kok di 3 dia mati Di 4 dia ada lagi Oh ternyata Main-main timeline Dia kasih clue lah Han bakal ke Tokyo I don't know Itu di 5 atau 6 gitu Pokoknya dia nyamai-nyamai Tokyo Dan segala macemnya Nah Yang keempat ini Dari gue taruh di C ya Well It is AC for me Oke mereka ribut Vin Diesel dan Paul Walker balik Oke The OG guys are back Bareng sama yang main Leti Sama yang main Mia They're also back Dan Disini ya kayak disuguhin kayak Ya ribut lah istilahnya lah Nih kayak Mereka bertahun Akhirnya bertemu lagi Gitu kan By chance Tapi menurut gue There's really nothing much happening here Except for the fact that ya Mereka balik Writing-nya sebetulnya gak clumsy juga Cuma kayak There's nothing memorable aja gitu Yang gue inget disini Cuma di cave scene Yang malem-malem ke cave Gitu segala macem Racing-nya Worse than before Kemudian juga Apa ya Walaupun ada Han yang bikin asik Terus ada yang Dua Gue lupa namanya lagi Udah lama keliatan tuh Ya tapi tetep aja Walaupun tadi filmnya Walaupun akan share writing Sekarang senario gitu Lebih bagus daripada Daripada even the first three movies Tapi tetep Ya Eksekusinya Overall in an overall package Ini kurang banget Sorry to say Oke Sekarang kita masuk ke Fast Five Damn This is Esther for me Easily Easily The best Fast and Fierce movie Ever made Oke Fast Five Itu kan kayak apa ya Transisi dari mereka Racing movie Menjadi heist movie Right Jadi gak aja di heist Pokoknya jadi action movie Yang Over the top Segala macemnya Dan Menurut gue Fast Five Ini tuh strikes Di perfect balance Between Racing Sama Sama di action Di nonsense Secret action Karena actionnya pun disini Gak masih believable Ya sih kok dia bisa ngangkat berangkas Segala macem Dan Blah 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 Tapi Menurut gue sih Perfect balance Dan Di bagian racingnya Ya of course Dia kan gak ada yang racing Terus tau gue Ada drag racing policy Kemudian ada yang kayak Challenge supaya muterin Obstacle gitu Mungkin racingnya Gak se-explicit Of course lah Ini kan udah mulai ganti balance Udah mulai ganti balance Tapi kayak Racing tetep good Dan di heist partnya nih Action partnya Heistnya tuh Menurut gue executed Almost perfectly For a heist movie Ini bagus-bagus banget Of course Gak Ocean's Eleven level But it is definitely Beren dari Ocean's Twelve You know what I'm saying Lebih bagus juga di Ocean's Eight Di overall heist Team Terus ada twistnya Segala macem Dan karakter-karakternya Ini kan udah mulai ensemble ya Itu juga Mereka ngasih Each part itu Perfect gitu loh Kayak mereka Bringing back Roman Amatich Terus ada Terus ada si Ini juga siapa Gisel Yang akhirnya jadi Suka sama Han Gitu-gitu kan Itu tuh Ya Gak perfect Oke mungkin Untuk ensemble castnya Gak perfect Tapi bener-bener Rap Around nicely Dengan juga Ya Action action yang Fun juga Writing yang Rap Paling rapi so far So it is An S tier Bahkan Kalo misalnya Gw kasih ranknya Fast Five tuh Gak taruh di 8,5 Gitu loh It's that good for me Oke Sekarang kita Cabut Q Di Only movie with An Indonesian Fast Enferior Six Gua inget banget waktu itu Rami gara-gara Ada Jota Slim Emang correct Kayaknya deh Kalo saya ada Jota Slim Nah Gimana ya Fast Enferior Six Ini sih Ya Mau mencoba meneruskan Meneruskan Fast Five Mencoba Bring it up Kalo Ini udah mulai Kayak Ngurus-ngurusin Avengers Evil Threat Kalo Fast Five kan Kayak Oh lu Gue mesti kaya nih Sementara di Fast Enferior Six Tuh ya udah tinggal Tinggal Trap-trap yang muncul aja Gitu kan Dan Ini gak A ya Ini gue cuman naruh doang Dan menurut gue sih Fast Enferior Six Ini kan udah Ada sih Scene racing-nya yang di UK Itu ya Yang langsung dari Taora Mereka Dan Kayak si Dom Coba mendapatkan Lady kembali Gitu Tapi Selain dari itu And the Opening scene And the runway scene Ini juga Menurut gue sih Mirip-mirip sama yang The fourth one sih Mirip sama The Reboot Gak begitu ada yang memorable Gak begitu ada yang Wow banget Overall Still A solid Tapi nothing to write home about It's B It's B for me Is it better than Too Fast Two Videos I'm quite sure Tapi it's B Nah Sementara Film yang Paling tinggi Grossnya Dantara semua film As in Furious Furious 7 It's also S tier Oke oke Gini 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 Oke Maybe not S Maybe A But A Yang paling bagus Karena whoops Salah whoops Oke gini Furious 7 Itu kan Pertama mereka Udah tie up Di timeline Confusion Between Tokyo Drift sama 456 Kan Itu udah Wrapped up nicely Kemudian juga Sini Threatnya Itu tinggal Ya kayak Revenge Dari Antagonis Yang ada di Fashion View 6 Oke Dan Apa ya Nonsensical Udah mulai keliatan Disini Udah mulai keliatan Udah bener Kayak jadi highlight Kayak Apa namanya Likan Hypersport Ngoncat dari Gedung ke gedung Ke gedung Terus juga Si Dom Nginjek tanah Terus tanahnya bingkok Segala macemnya Over the topnya Ini udah Udah berasa banget Disini Jadi mungkin Itu menjadi Hal yang orang Gak bisa gitu Enjoy Oke Tapi Man Ini Wrap up endingnya Menurut gue Paling bagus Oke The way they Send The Poker character Setelah Kesilakan mobilnya Waktu Pengambilan film Itu Menurut gue Bagus banget lah It really got me Into my feelings Kan Dan Kalau misalkan mereka Mau end franchise Disini Menurut gue Ini perfect ending Iya deh Mungkin Ya tetep ada Flausnya kan Kayak Menurut gue Pembagian Karakter-karakternya ini Gak sebagus Di phase 5 Better than phase 6 Dan ya Over the top Temen-temen udah mulai Kumat-kumat Tapi Harusnya Kalau misalkan mereka Mau end di franchise Here It'll be perfect Makanya gue sebenernya Pengen buat Taruh di S-tier Tapi kayak Overall It's not really S yet Kayak ini AA paling bagus deh Video 7 Mungkin Kalau misalkan di ending Franchise-nya Ada kebawah Konteks di S-tier Nah The fate of the Furious Di submarine One It also Didn't have That much Memorable Stuff Ini kayak Udah mulai blendin Antara film-film Yang Waduh Begitu Gitu 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 I'm not Really sure To put this Menurut gue Kayak saking Gak bisa Disebutin Apa-apanya Gitu Ada sih Kayak bagian Elemen-elemen Serunya Kayak waktu Si Shao Nyelametin Bayinya Dom Dari pesawat Gitu Gitu Gimana Gimana Shao Sama Bisa jadi Damai-damai Lagi Dan Gimana Ininya Di Execute Tapi kayak Dari Awalnya Sampai Bener-bener Di final Scenes Sampai Yang Sampai Yang Bahkan Gue udah Lupa juga Gimana Akhirnya Si Dom Bisa selamut Dari Kontrolnya Si Cypher Disini Oh iya Yang di Submarine Ya Submarine Sorry Bahkan Kayak dia Baru bisa selamat Untuk Di final Scenes Itu memorable Kemudian Baby 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 Seru Cuma Di Tengah-Tengah Itu I'm not Sure Banget Si Maling Cuma Yang Apa Yang Mobil Berjatokan Gara-gara Automated Gitu Gitu Cuma Ya Udah Tengah Berbeda Sama 6 Sih Gak ada Memori Tengah 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 Tapi Menurut Gue 6 6 Masih Berasa Lebih Bagus Sedikit So Maybe This C Tier C Tapi Lebih Bagus Terima 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 F9 It's Also AC Not Really Sure What What Fill With This Okay Apa Ya I Actually Found It Really Fun Gimana Dia Kira Mencoba Experiment Dengan Nonlinear Storytelling Gimana Dia Ngasih Flashback Flashback Dari Dome Waktu Ketil Bareng Sama Jacob Yang Main John Sina Gitu Itu Kayak Akhirnya Membawa Flashback Gitu Jadi Gak Semuanya Blend In Jadi Berasa Oh F9 Yang Ini Gitu Tapi Ya I Actually Had A blast Dan Sini Mereka Udah Mulai Coba Self Aware Gitu Kayak Roman Bilang Kok Gue Gak Mati Mati Sih Kayak Gue Intensible Gitu Terus Akhirnya Mereka Bisa Go To Actual Space Terus Kayak Apa Ya Udah Mulai Apa Ya Udah Mulai Self Aware Sih Sebetulnya Jadi Ini Sebenernya Fun Tapi Kayak Action Nya Action Juga Fun Sih Pas Nonton Cuma Kayak When you Think About It Again Apalagi Yang Lo Ingat Di Film Paling Yang Ngangkut Terus Sama Truck Balik Terus Sama Apalagi Kayak Final Sini Menurut Gue Gak Gitu Epic Yang Yang Lain Tapi Gue Suka Di Self Awareness Yang Ini Film Dapetin Dan Mereka Mencoba At least Itu Fresh In the sense Of Gitu Gitu Jadi Gue bisa Apreciate Mungkin Bisa Gitu Gitu Bisa Gitu Tapi C Yang Bagus Mungkin Oke We Come To Film Yang Gue Review Fast 10 S Tier Boom Baby Let's Go Oke The Issue Lain 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 Sebut 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 Antagonis Nya The Most Fun Cypher 7 The Show Brothers Walaupun Mereka Seru Tapi Nggak Ada Yang Se-highlight Jason Mau Mainin Anak Reyes Fast Five Seru Banget Dan Action Nya Juga Of course Delivers Mungkin Ini Bisa Jadi Lebih Memorable Dimana S9 Mungkin Yang Ada Dia Main Dribble Bola Tapi Mungkin Karena Resensi Bayu Sekalian Nama Gue Inget Lah Jadi Kayak Gitu Oke Tapi Ini Issue Nya Di Writing Nya Yang Ini Menurut Gue Jadi Clumsy Lagi Kayak Most Of The Characters Journey Nya Kemana Itu Lead to Nowhere Not Really Like It This It Not Like That Department Tapi I'm still Conflicted About This Okay I'm still Conflicted Let me put New Tier Here It's Conflicted Oops It is Conflicted Bener Bener Iya Maksudnya Overload Gue enjoy Cuma Kayak Itu Plus Terlalu Bagus Buat Sekedar Enjoy Terlalu Parah Sekedar Gue Bisa Bilang Gue Masih Enjoy Still Conflicted Oke Now Untuk Film Yang Orang Lupakan Orang Suka Ini Gak Fast and Furious Ini Itu adalah Hopes And Shall Hopes 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 And Shall This is A tier Oke Mungkin A tier Paling Gilek Tapi This is A tier Mau tau Kenapa Pertama Apa ya Dia tuh Mencoba Peresan Lebih Kayak Body Body Action Movie Dan Kemistrinya Si Drock Sama Jason Start Kamu disini Seru Banget Si Menurut Gue Dan Ya Nonsensical Juga Masuk Cuma Kayak Dan Romance Juga Dipaksa Cuma Kayak Purely The Chemistry Between Drock Bajas Satam Ini Nge Carry Banget Gitu Dan Itu Pun Itu Cukup Banget Apakah Bagus Pada Brian Sama Roman Di Too Fast To Furious Yes Yes Definitely Banding Sama Siapa Lagi Sama Di Original Dom Brian Itu Sebenernya Mereka Gak Begitu Ditunjukin Di Hop Sinchao Ditunjukin Banget Jadi Ya Oops Ini Apaan Jadi Ya Ini 80 Ini 80 Ini Really Fun Bersah Detach Juga Dari Di Fast and Furious Movies And Banyak Banyak Orang Kayak Ani Spin Of Apas Tapi Ini Beneran Seru Beneran Seru Gue Mau kasih Waktu itu Hampir 8 Tapi Gua 7,8 Karena Masih Ada Gaps In Writing To Make S-tier Pink But This Is Still A Very Very Good Action Gak Very Good Good Jadi Udah Gitu Tear list Fast and Videos Kali Ini I Hope You Watching As I Do Enjoy Begian Tear list Oops 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 Enjoy My Final Ranks I S-tier I I I I I I I